Jenderal Dudung mengungkapkan keprihatinannya mengenai dampak perkembangan radikalisme yang mulai memapar mahasiswa hampir di semua perguruan tinggi. Hal tersebut diungkapkannya saat menerima kunjungan perwakilan pengurus Forum Rektor Penguat Karakter Bangsa. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mengungkapkan keprihatinannya mengenai dampak perkembangan radikalisme yang mulai memapar mahasiswa hampir di semua perguruan tinggi. Ia mengatakan harus disadari bahwa mahasiswa milenial atau generasi Z tumbuh secara instan di era digital dengan kecepatan dan keterbukaan informasi serta minimnya pemahaman tentang sejarah bangsa. Negara Indonesia dibangun dari perbedaan yang menubuhkan rasa nasionalisme untuk membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman dari luar, misalnya menghadapi penjajah dan menyikapi lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari NKRI. Hal tersebut diungkapkannya saat menerima kunjungan perwakilan pengurus Forum Rektor Penguat Karakter Bangsa atau FRPKB dari Ruang Kerja Kepala Staf Angkatan Darat Markas Besar Angkatan Darat Jakarta Pusat pada Kamis 17 Maret 2022. Kedatangan perwakilan pengurus FRPKB dipimpin Rektor Universitas Lampung Prof. Dr. Karomani MSI selaku ketua didampingi guru besar dari lima universitas ternama di Indonesia. Mereka adalah Prof. Dr. Insinyur Fatah Sulaiman STMT dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Prof. Dr. Fathor Rahman M. Hum dari Universitas Negeri Semarang, Prof. Ganefri PHD dari Universitas Negeri Padang, dan Prof. Dr. Hur Hasan dari Universitas Negeri Surabaya. Karomani mengungkapkan audiensi tersebut dimaksudkan untuk mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Dudung dalam menjaga keutuhan bangsa. Dengan demikian, menurutnya sosok Dudung menjadi inspirasi untuk bisa memberikan pencerahan kepada mahasiswa melalui pendidikan bela negara untuk kepentingan bangsa. Pihaknya pun berharap ada kerjasama antara TNI-AD dengan perguruan tinggi dalam membentuk karakter bangsa. Pada kesempatan tersebut, Karomani menyerahkan buku bunga rampai Pancasila yang ditulis bersama oleh para rektor FRPKB kepada Dudung. Dudung kemudian memberikan buku Dudung Abdurrahman membongkar operasi psikologi gerakan intoleransi kepada seluruh perwakilan pengurus FRPKB. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng